Astagfirullahaladzim Masih bisa, masih bisa boncengan Ini tuh kita naik turun-naik turun di motor gini tuh di video kayaknya aneh gitu Enggak Nah ini kan lo udah berapa hari pake ini Gue udah berapa hari pake itu Kenceng mana? Halo semuanya Udah mulai Udah mulai? Halo semuanya Kenapa gak Hello YouTube? Karena YouTube, orang yang nonton ini di YouTube Fine Ya udah tuh kayak gitu lo aja yang ngopening itu kan gak ya lo Hello YouTube selamat datang di channel Den Dimas Yes Kali ini kita akan ngebahas 2 motor ini Karena di video kemarin ada yang minta Coba dong bandingin Mangki dan Z125 barengan sama Omobi Ya kalah lah Mangkinya, jadi kasihan kita Enggak lah, Mangkinya pasti menang yakin dua Enggak bisa Makanya hari ini kita bandingkan, kita lihat siapa pemenangnya dari siapa yang tidak menang Ya Yakin Tapi sebelum dilanjutkan Ya Pertama pencet jempol ke atas dulu Terus Anda pilih dulu mana? Kalau secara penampilan, secara apa sebelum kita bahas lebih dalam lagi Pilih Betul-betul, silahkan Z125 atau Mangki Awas milih Mangki Terima kasih Terima kasih Jadi bagaimana rasanya satu jenis subscriber? Agak berbeda ya Karena tulisannya M sekarang Oh Satu M Million bukan miliar Ya Jadi sudah ada penambahan AdSense untuk 10 jenis subscriber? Masih kuatan Omobi AdSense nya Harus cabrio ya Karena gini Kami kadang-kadang males tak motor Tapi pengen tenang-nangin Oh Nah solusinya ini Kenapa gak beli bajai aja itu juga cabrio nih Bajai Itu perodanya kurang satu Oh gitu ya Nah Kalau ini kan 4 pas ya Kita kembali ke topik lagi Kita akan membandingkan Mangki Dan Z125 Saya adalah tim Mangki Ya tim Z itu tuh bari mana kalau Saki Sporty Coba silahkan jelaskan kenapa lebih suka itu Karena ini lebih Sporty ini hiding positionnya aja Bentuknya dulu deh Bentuknya ya Ini Gila ini Ini Sugumi 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 of 1 to 5 Udah Tuh liat tampangnya nih Kayak kucing kan Tampunya tuh Mana ada kucing sama satu Tapi bentuknya doang tuh Kayak kucing Ininya nih Waduh keren banget Kalau gue lebih tetap sama Mangki nya Karena Mangki nya Desainnya Long lasting Sampai Nanti Anak lo gede Ini tetap akan disukai Gak akan lekang oleh waktu Tapi ya Bentuk udah tua Masih gitu-gitu aja Bentuknya udah tua Dan expire Bentuknya expire Nah ini tidak ada expiry date nya Nah Mangki juga menurut gue Lebih Enak posisi duduknya Lebih gede juga Lebih mantul-mantul Ini posisi duduknya Ini posisi duduknya Dia agak Turun agak ini Ini seperti untuk apa Untuk bisa handling Coba aja bang posisi duduknya gimana coba Kasih liat posisi duduknya Nah gue salah Kasih liat joknya segede apa nih bang Gak usah bawa-bawa jok Coba-coba Isi pinggir kan pantat anda Ini joknya Gak tuh Ini joknya cuma segini Ini kecilnya enak nih Ini enak banget Cuma segini Oke Tuh dibandingin sama jok lo Eh dong Gak dong Itu lebih lebar Ini memang lebih cocok untuk orang gemuk ya Tapi ya nih Harusnya lebih cocok disini dong Bayangkan sekarang nih ya Ini kita tes aja Kita tes aja Ini tidak bisa dilakukan di Monkey Masih bisa Masih bisa Masih bisa boncengan Ya kan Itu suspensinya Kasian om Enggak Masih ada travelnya tuh Masih ada travelnya Kasihnya suspensinya itu Enggak 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 ini didesain untuk berdua Walaupun orangnya segembret dia Berdua Ini desain untuk berdua Tapi tidak segede kalian berdua Berdua No Berdua Gede-gede Beratnya Enggak berat-berat amat Nah ini juga bisa berdua Enggak bisa Coba ngendut sini Next Coba Udah naik coba Ya jangan ngendut juga dong Tante mau gimana Tante mau gimana Enggak ada Enggak bisa Enggak kan Susah kan Naiknya susah Astaga Nah kan Ini pantatnya gak Ini Ini ngerusak suspensi gue Hmmmm Bisa kan kamu Enggak bisa Enggak bisa Tidak didesain untuk berdua Kalau ini memang Didesain untuk berdua Boncengan Tapi kalau mau keren Naik motor ya sendiri lah Ya kalau dibutuhkan kedua gimana? Ya beli motor Beli motor lagi Kalau kita kenal nama cewek di jalan Hah? Kalau kenal nama cewek di jalan Ditangki lah Itu jadi jok Ya kan Jelas Makinya lebih enak daripada itu Oke sedikit lebih enak memang joknya Tapi ini bisa berdua Ya jadi bisa boncengan dengan pacar anda Ya Atau istri anda Atau pacar orang Coba kita bandingkan dari sisi Naikan Naikan Empuk mana Empuk ya Empuk gini sih Ya sih empuk gini sih Enggak sih empuk gini Enggak Enggak No no empuk gini Ini gimana cara kita membandingkan kempukan ya? Hmmmm Agak sulit sih Hmmmm Agak susah Karena dia beratnya kan Sudah bener Buat gue lebih empukan sih Bagi itu kekeran Enggak bisa membandingkan kempukan gitu loh Itu kekeran Ya lu bandingin Jalan coba ini tuh dong Ini cara-cara Bagi kempukan tuh Caravan tuh lebih empuk ya Itu lebih empuk menurut gue Joknya lebih empuk ya Si Joknya doang Ini tuh kita naik turun-naik turun di motor gini tuh Di video kayaknya aneh Enggak Ya ini levelnya tuh kayaknya dikit banget tuh Enggak lah panjangan itu lah Enggak panjangan itu Panjangan itu Panjangan itu Enggak panjangan itu Coba liat speknya Ini speknya nih Tulisannya Kan Cari tuh spek Cari tuh spek Cari tuh spek Traffle suspensi Tangki-nya Tangki Tangki ini Kecil sekali liat tuh Ini sekepala Iron Man Kira-kira berapa liter tuh ya Kayaknya 3 liter nih Mas Mas Secara tangki ini 7 liter sih Saya harus Tidak bisa dipungkiri lagi Tapi artinya itu lebih lightweight Iya dong Ya tapi gak bisa jalan jauh-jauh harus buru-buru beli bensin lagi 125 cc Ya sama 125 cc Pasti irit lah Ini irit gak? Kalo aduk irit, irit sih kayaknya Terus Kita perbandingannya apalagi Suspensi belakang itu dua Yang ini satu Bagusan satu jelas Ya kan Mahalan yang dua Onoshock Mahalan yang dua Iya kalo ganti sawbreaker jadi mahal kalo dua Dan yang jelas motor ini banyak krom-krom aneh guys Nah itu krom Jadi agak A Ya lah justru dia jadi mahal banget Wehh krom Krom tuh susah loh Ya ampun Eh toh Isinya krom tuh uang Tahun berapa? 70 Tahun 70 Tahun 70 gak alay Tuh Nah dong Maki tuh dengan banyaknya krom Artinya dia tuh lebih mewah Nah krom itu Krom itu norah ya Krom itu Membangkan Pemewahan Krom itu norah Lebih bagus aksesoris kayak gini-gini nih Jangan Lebih berapa bentuknya Terus Speedometer Oh canggih ini Ini Ada RPM besarnya Apa? Ada RPM besar Perhatikan RPM yang besar Ada MID nya Terus kita bisa pencet-pencet Itu ada Trip A trip B Ya kan? Bagus Terus yang paling Yang paling penting Ada di motor ini Itu adalah Liat ya Ini Ini Ada indikator giginya Gigi 1 2 3 4 Bukan anak motor sejati Gak tau Kalau anak motor sejati udah gak perlu gear indicator No Gear indicator tuh penting sekali Maki Maki Itu lebih keren Ya secara itu emang lebih sedikit sih Guakui Tapi dia lebih keren Karena Jarumnya mana ini? Gak ada motor lain yang menyambut anda Ada matanya Itu angka 0 dijadiin minus doang Wah tetep aja Itu keren sekali Ini biasa banget Gak ada RPMnya RPM mana? RPMnya mana? Tapi Z125 tidak menyambut lo ketika lo nyalain motor RPMnya mana? Nah ini sendiri tuh di speedometernya Maki Itu mungkin worth sekitar 5 juta sejati Apanya? Karena bisa senyum Ya? Itu penting banget Senyum Tempel aja stiker Ini gak ada apa-apanya RPM gak ada Bensin ada gak? Ada dong Terus Trip A trip B ada Tapi gak ada jamnya Kan lo pake jam disini Kalau gak pake Ya pake terus lah Eh jangan Naik motor tuh sebaiknya jangan pake jam Eh langsung Oh jam berapa nih? Gitu dong Nggak merah Jamnya merah Falsu ya? Gimana ya? Nah yang jelas Ini lebih aman Lebih safety Karena Ada ABS nya Sama Mana? Gak ada Jadi gini Gak ada ABS Gak Ini karena Si Bidah ada ABS Belakang aja gak ada Depannya gak ada Ini ada loh Kemarin gak ada Tidak ada Gak ada Gak usah bilang kemarin ada Gak ada Yaudah gak ada ABS Cuma ini real man Real? Real man Ya kan? Real man itu justru cari yang lebih safety Bisa begini gak? Apa-apa namanya itu? Gak, gak perlu Ya penting bisa Stoppy Stoppy? Ini bisa stoppy Emang kalau mobil bisa stoppy? Gak perlu dipraktekin loh Tapi ini bisa Gak gak Karena kalau dengan ABS gak mungkin bisa stoppy Tadi yang mau lo bandingin adalah Getaran mesin Gue bingung Ngetes gimana ya? Cara kata getaran mesin Ini kan ada beberapa aplikasi Di handphone kita Aplikasi Vibration Matter Vibration Matter Ya Terus ditaruh di Mana sih? Ini 0, Soalnya ini berapa nih? 34 35 0,35 meter per second persegi Udah pokoknya gitu ya? Iya pokoknya gitu Pasti menang ini lah Ya jok campur Itu sudah fungsi Sekali nyalain Sudah nyalain Oke lebih kasar Lebih 5-bit Engga Artinya adalah Artinya adalah motor ini lebih punya karakter Coba Biasanya Kalau motor-motor itu ya Kalau dibilang motor itu lebih berkarakter Biasanya itu ada getaran dari mesin Gini ya Satu-satunya karakter Getaran pada suatu motor Yang bisa disebut karakter itu Di Harley Davidson Motor lain itu getaran ada suatu getaran Kalau getaran pada Harley itu adalah Karakter Itu adalah karakter dari kondom Lebih geter Nanti udah turun Masih goyang-goyang gitu gimana? Geter-geter Yang jelas ini lebih berkarakter Lebih geter Jelek Mana ada orang beli Harley cari halus nggak ada Makanya kan Nah itu karakter yang ada di Harley Itu yang bisa disebut karakter Kalau disini disebut getaran Bukan karakter Vibrasi yang Suatu yang negatif Itu membuat karakter Merupakan suatu yang negatif Nah ini kan lo udah berapa hari pake ini Gue udah berapa hari pake itu Kenceng mana? Ya gue kenapa ngerasa itu lebih kenceng ya? Masih? Enggak tau deh Enggak tau deh Kok gue rasanya itu lebih kenceng ya daripada ini Kok rasanya kayak ini lebih kenceng deh Kayaknya itu lebih kenceng deh Kayaknya itu lebih kenceng deh Kayak ini tuh torsinya kayak ngisi gitu loh Ini atasnya lebih ada Ini bawahnya lebih ada Gimana cara ngetesnya ya? Ya Muat Kalau disini kalau mobil-ombobili keluar dari rumah sebenarnya muat sih Tapi ini harus dites itu Pak teman Mungkin kalian, mungkin mereka ada suggestion kali Gimana caranya teman-teman Iya Kita harus tes tenaganya Karena ternyata ini suatu Apa ya Yang berbeda Karena gue ngerasa itu lebih cepat Tapi mobil ngerasa ini lebih cepat Jadi kita harus menyelesaikan ini Balapan Masa ya balapan Balapan di jalan raya gitu Jangan dong Jadi kita sepertinya harus balapan Cuman jujur kita gak tau balapan dimana Mungkin kalian ada suggestion Metodenya seperti apa juga Gimana Tolong segera sarankan Karena kita butuh menyelesaikan ini Menurut gue sih itu lebih kencang ya Tapi kata Mobi ini lebih kencang Oke Karena secara spek itu Ini Sekian horsepower ini tulisannya Kalau yang itu Cuma sekian horsepower Nah lo gedean mana tuh Eh segi gedean ini sih Gedean ini sih Gak apa Ntar itu biar kita cari aja Tadi udah ada tulisan Gak gitu ya Gak gitu ya Gak gitu ya Ada pie machine-nya ya Iya dan kita gak tau Gak tau cuman gedean mana akhirnya Gak hafal Gak hafal Tapi ini udah hitungan koma-koma nih Kalau sekecil ini Nah Terakhir adalah Harga Oke Ini harganya cuma Sekarang berapa price risk Kawasaki 34.100.000 harganya 77 juta Makin jauh Makin jauh Tapi itu membuktikan poin gue Gue beli 65 Sekarang udah 70 Baru Baru tuh Ini 77 juta 700 Ini belinya 30 Sekarang nangin segitu Jadi Lebih worth it mana Itu apa ini Ya inilah harganya Separohnya Yang ini Bisa investasi Jadi kalian beli mana Kalau gue ceritakan tim Munky ya Apakah kalian tim Z125 Keren Munky Klasik Klasik Investasi Sekian dulu aja Tepuk lokal ini Jangan lupa komen di bawah Kita gimana cara Ngetes kecepatannya Oke Terus sama ini Kami ingin sampaikan Ini banyak anak motor kan ya Mudah-mudahan Indonesia ini Secara regulasi Terbuka matanya Untuk menghilangkan Plat nomor depan pada motor Boleh lah Boleh lah Nanti akan kita bikin Topik lagi kali ya Iya Itu penting Kita bikin konten lagi Tentang tempat tempat Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Dendimask Dan Om Moby Kalau tidak belum Berikut dengan tombol lonceng Sekian Dan terima kasih Satu lagi Share video ini Agar seluruh dunia Tahu Menurut kami Perbedaan-perbedaan Dari Z125 Kwasaki Dan Honda Maki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dadah Terima kasih telah menonton